Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wasilah beliau kita semua bisa berzikir di tempat ini Mudah-mudahan Allah memberkahi semua zikir-zikir kita Doa-doa kita, salawat kita Dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua Yang sama-sama kita hormati Habib Umar bin Ahmad Al-Atos Habib Fikri bin Ahmad Al-Hadad Habib Ahmad bin Isa Al-Atos Habib Hasan bin Ali Al-Khaf Habib Zikri Ali bin Ahmad Al-Hadad Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri Kiai Haji Mamur Murad Yang insya Allah nanti akan hadir bersama kita semua Ustaz Syohada Alhamdulillah Wasilah beliau juga jadi MC Saya dapat kesempatan bisa bersilaturahim di tempat ini Bapak Kiai Haji Abdur Rojak Bapak Ustaz Luqman Sayadi, Ustaz Joker Alhamdulillah ini bisa silaturahim ke tempat beliau Kemudian hadir juga guru saya, kakak saya ini Kiai Haji Hasan Alhamdulillah Bersama beliau saya teman dari kakak saya Dari saya SD udah kenal beliau Beliau sering ke rumah Alhamdulillah Silaturahimnya bisa terjaga sampai sekarang Pak Haji Sukahono Ini beliau teman saya waktu jadi lurah Sama-sama jadi lurah Beliau jadi lurah curuk Saya jadi lurah tugu Alhamdulillah beliau sehat terus Panjang umur Gak berubah dari zaman lurah sampai sekarang Malah tambah seger sekarang Bapak, Ibu, hadirin Anak-anak muda, adik-adik yang saya cintai Semua jamaah majlis zikir Yang pertama dalam kesempatan baik ini Izinkan saya mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Sohail Bait Atas undangan yang diberikan Sehingga saya bisa bersilaturahim kepada Bapak dan Ibu Semua hadirin semua disini Yang kedua dalam kesempatan baik ini Izinkan saya menyampaikan kabar Saya gak tau ini kabarnya Sudah ada yang denger apa belum Bahwa informasi dari Kementerian Agama Dari rata-rata 32 ribu lulusan anak SD Kita yang lulus setiap tahun Itu yang diperkirakan menurut Kementerian Agama Bukan menurut saya salah seorang kasih beliau Pak Ustadz Sadeli namanya Beliau saya meyakini hanya 30% Penduduk depok anak SD yang masuk SMP Yang bisa baca Quran Ya artinya 70% nya belum pada bisa baca Quran Ini baru baca secara umum Belum benar-benar dicek lagi Tajwidnya, mahruj hurufnya dan yang lainnya Dari sini saya mengingatkan buat saya Mengingatkan buat kita semua Bahwa hal ini satu hal yang memprihatinkan buat kita Karena orang-orang tua kita dulu Orang depok, warga depok Kalau boleh dibilang jadi warga depok Dua yang harus ditonjolin Pertama kemampuan bela diri Kedua bisa baca Quran Ya Mudah-mudahan dalam kesempatan baik ini Melalui majizikir ini Melalui silaturahim kita Kita kembali mencoba melihat Apakah anak, cucu kita, tetangga kita, saudara kita Sudah pada bisa baca Quran apa belum Karena kalau dari SD masuk SMP Belum bisa baca Quran SMP gak belajar terus Sampai gede gak bisa baca Quran Sementara kita pengen anak-anak kita Keturunan kita, cucu kita Menjadi keturunan-keturunan terbaik Sebagai pelanjut dari perjuangan kita semua Untuk itu dalam kesempatan baik ini Bapak Ibu hadirin yang sehormati Kita berterima kasih Kepada guru-guru lekar Yang selama ini dengan telaten Ngajarin anak-anak kita, cucu kita Termasuk majizikir yang dipimpin oleh guru kita seperti ini Mudah-mudahan melalui majizikir seperti ini Melalui guru-guru lekar Depok makin berkah Dan insya Allah ini melahirkan Generasi-generasi hebat buat kita semua Itu saja mungkin beberapa hal yang ingin sampaikan Yang terakhir mohon izin Guru Pak Kiai Saya gak bisa sampai selesai Karena mohon izin Pengen silaturahim juga Ke beberapa tempat lain Mudah-mudahan sekali lagi Majizikir ini terus berkembang Banyak yang hadir Banyak yang juga mendapat berkah Wasilah majizikir ini Mohon maaf kalau dalam penyampaian Ada hal yang kurang berkenan Wallahumwabikilakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih